Salah satu lokasi pengungsi yang warganya mulai terserang penyakit berada di kompleks Bambu-Bambu, Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Para pengungsi mulai merasakan gatel-gatel, diare hingga influenza sejak beberapa hari terakhir. Ratusan warga kompleks ini mengungsi di dua lokasi masing-masing, Masjid Al-Mubarak dan juga poskol pengungsian. Sudah satu minggu, terus sekarang anak-anak sudah ada yang sakit berak-berak, batuk, gatel-gatel, kutu air. Itu menurutkah karena apa yang mereka bisa sampai sakit-sakit begitu kodong? Mungkin karena faktor dingin, kayaknya. Faktor dingin itu baru anak-anak kodong apa, biasa dapat dikoko apa. Kalau untuk bantuan semencam kayak minyak kayu putih apa semua? Belum ada. Belum ada.